Tema yang sama, tema dimana kita akan belajar bagaimana mimpi orang tua yang akan kita kerjakan bersama-sama. Nah buka bersama dengan saya di bilangan 13 ayat 17 sampai, ya nanti saya bacakan aja, sampai dengan bilangan 14 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagi bapak ibu saudara sekalian, bilangan 13 ayat 17 sampai dengan bilangan 14 ayat yang ke-9. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah kanaan, katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah negeb dan naiklah ke pegunungan dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk. Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat-tempat yang terkubur. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak, tabakkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana, ini cerita tentang 12 pengintai. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari Padang Gurunzin sampai ke Rehob. Ke jalan yang menuju ke Hamad, mereka berjalan melalui Tanah Negep, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Ena. Hebron didirikan tujuh tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah eskot, dipotong mereka di sana suatu carang dengan setendan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah arah. Tempat itu dinamai orang lembah eskot, karena tandam buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di Padang Gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepadanya sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di Tanah Negep, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat dari diri, lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Lalu di pasal 14 judulnya adalah Pemberontakan Umat Israel. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Ah sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, Baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Caleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah, susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu sebab mereka akan kita telan habis yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Katakan amin. Hari ini setiap kita pasti mempunyai yang namanya suatu janji daripada Tuhan. Betul ya Bapak Ibu? Kalau kita menerima janji Tuhan, terasa lebih ringan. Rasanya lebih mudah untuk kita berkata, aku terima janji Tuhan. Betul nggak? Kita mudah untuk menerima dan berkata, aku menerima janji Tuhan, tapi kadang ketika kita melihat tantangan atau prosesnya, disitulah justru kita itu kadang lupa. Sebagai orang percaya, kadang kita malah tidak melihat kepada janjinya lagi, tapi melihat kepada tantangannya. Nah untung itu hari ini kita akan belajar dari pengintai ini juga dari Yosua dan Kaleb. Bagaimana kita punya mimpi orang tua, nggak usah cuma mimpi orang tua, tapi Bapak kita punya mimpi buat kita. Bapak kita punya mimpi untuk bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tetapi ketika apa yang dijalani tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan atau kita bayangkan, ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita ditentukan dengan keputusan kita. Yang mengerti katakan amin. Kita nggak bisa berkata bahwa, oh aku maunya yang baik, aku maunya janji Tuhan tergenapi, tapi aku nggak mau prosesnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Katakan kanan kiri Anda tidak mungkin. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena setiap janji Tuhan, Tuhan berikan, tapi proses itu justru menjadi pemurnian. Katakan pemurnian. Jadi jangan anti dengan diproses. Ada banyak orang percaya, maunya janji Tuhan tapi nggak mau dibentuk. Maunya janji Tuhan, nggak mau peduli dengan prosesnya. Mau janji Tuhan, nggak peduli dengan tantangannya. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Justru setiap proses yang diberikan, itu tuh memurnikan kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi pribadi-pribadi, yang siap ketika menerima janji itu. Yang mengerti katakan yes. Tapi banyak dari kita, orang percaya kadang nggak melihat ini. Kadang kita melihat lebih kepada janjinya saja, tanpa melihat prosesnya harus dilalui. Kita akan belajar dari dua tipe, katakan dua tipe. Dua tipe yang hari ini kita pelajari pagi ini. Ada tipe pengintai-pengintai, ada tipe Yosua dan Kaleb. Ayo sama-sama Bapak Ibu, kita belajar bersama-sama. Sehingga apa? Nanti janji Tuhan untuk keluarga Bapak Ibu. Janji Tuhan untuk pekerjaan Bapak Ibu. Usaha Bapak Ibu. Janji Tuhan untuk anaknya Bapak Ibu. Janji Tuhan untuk pekerjaan, kalau Anda sekarang ini sebagai karyawan, orang yang bekerja mengikut orang. Janji Tuhan dalam hidup Anda, tidak ada yang hilang. Ada banyak orang kehilangan janji Tuhan, bukan karena janjinya hilang. Tapi orang itu enggak pernah menggapai satu langkah pun ke depan, menuju janji itu. Janji Tuhan tidak pernah kemana-mana Bapak Ibu, tapi orangnya yang enggak pernah ke sana. Nanggap ya? Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Kalau Tuhan berjanji pasti akan genapi. Waktunya kapan? Tuhan yang tahu. Tapi bagian kita menuju kepada janji itu, kalau kita hari ini melihat tantangan, lalu kita enggak bisa ke sana, menuju janji itu, ya jangan salahkan kenapa janji itu enggak tergenapi-tergenapi. Lalu kita enggak pernah ke sana. Betul enggak? Kita enggak pernah menuju ke janji itu. Janji Tuhan itu ya dan amin. Katakan ya dan amin. Namanya ya dan amin, Tuhan itu enggak pernah berjanji, terus enggak menepati. Tuhan itu menepati setiap janji-janjinya. Kalau enggak percaya, lihat Yusuf. Dalam semua kisah Yusuf, kalau Bapak Ibu baca baik-baik, enggak ada satu janji Tuhan pun yang tidak terjadi. Tapi Yusuf mungkin enggak tahu jalannya senaik turun itu. Nangkep ya Bapak Ibu. Dibuang, dijual, difitnah, masuk penjara. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana murninya hati seorang Yusuf. Ketika dia bertemu dengan saudara-saudara yang menjual, dia berkata, aku enggak membenci kalian. Aku enggak membenci kalian. Justru, Tuhan menyuruhku lebih dulu supaya aku bisa menolong bangsa ini. Hebat ya. Dari orang yang dibuang mentalitasnya bisa enggak gitu. Kenapa? Karena orang ini tidak lari dari proses. Yusuf ini enggak lari dari proses. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat, Yusuf ini, bahkan ketika ada istri dari Potiphar, datang kepadanya. Dia enggak malah menikmati atau berbuat dosa, dia lari. Dari perkara ini, kita belajar bahwa untuk janji Tuhan itu ada di sana, kita yang harus melangkah mendekat. Kita harus mengejar janji Tuhan itu. Jangan kita berkata, oh aku dapat janji Tuhan kok enggak terjadi-terjadi. Oh Tuhan enggak genapi-genapi lah. Anda melangkahkan kaki enggak? Menuju kepada janji itu. Janji Tuhan itu diberikan dan pasti akan digenapi. masalahnya enggak semua orang punya mentalitas atau keberanian untuk menuju kepada janji itu. Karena dibalik sesuatu yang besar, janji yang besar, visi yang besar, mimpi yang besar, selalu ada tantangan yang juga pasti besar. Di dunia pekerjaan kita tahu, kalau kita mau mengharapkan sesuatu yang besar, effort kita harus lebih. Betul ya? Kalau kita mau mengharapkan sesuatu yang besar, bayar harganya pasti lebih. Enggak bisa kita maunya, wah aku maunya biasa-biasa aja dan diberkati melimpah. No. Anda enggak tahu di balik kehidupan orang, mungkin dia berusaha selamati, tetapi di balik sesuatu yang besar, selalu ada bayar harga, ada sesuatu yang besar pula yang akan dihadapi. Yang sampai sini mengerti katakan amin. Kalau kita melihat seperti itu, hari ini kita belajar dua tipe ini sama-sama loh, pengintai-pengintai, 10 pengintai, dan dua ini, Caleb dan Joshua, sama-sama tahu kalau apa, janji Tuhan itu diberikan bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian. Betul ya? Dua tipe ini sama-sama tahu mereka akan masuk ke tanah perjanjian, dan dua tipe ini sama-sama tahu mereka akan menghadapi tantangan yang besar. Lu iya, ngintainya bersama-sama kok. Iya enggak? Iya enggak Bapak Ibu? Ngintainya itu bersama-sama. Mereka dua tipe ini, pengintai dengan Joshua dan Caleb, sama-sama tahu musuhnya di depan itu besar. Ada tantangan-tantangan yang enggak mudah. Tapi juga sama-sama tahu janjinya Tuhan ini benar adanya, itu hasil buah luar biasa baiknya. Betul ya? Kita sepakat bahwa dua tipe ini sama-sama tahu. Dua-duanya tahu janji Tuhan itu benar. Dua-duanya tahu apa? Ada tantangan di depan mata yang itu enggak mudah. Enggak mudah. Enggak mudah. Dua-duanya tahu. Tapi kita lihat dua tipe ini ternyata beda. Saya berdoa pagi hari ini setelah kita pulang ibadah ini. Mentalitas kita berbeda. Jangan jadi orang yang cuma aku dapat janji Tuhan dan tidak melakukan sesuatu. Kita bukan orang Kristen yang cuma minta Tuhan berkati aku. Betul. Tuhan itu pasti berkati. Masalahnya kita mau enggak do something menuju kepada janjinya itu. Amin. Amin. Tipe yang pertama tipe pengintai-pengintai yang selain Caleb dan Joshua. Kita baca tadi ya. Ada tipe yang pertama ini mereka berfokus kepada kesulitan yang mereka lihat. Bapak-Ibu disuruh sekalian kita harus belajar loh. Betul kita itu menerima janji. Tapi yang harusnya kita fokuskan saat kita menjalani perjalanan menuju janji itu itu janji itu bukan malah fokus melihat masalahnya. Semakin kita melihat masalahnya semakin kita tidak melihat janjinya. Nangkap ya. Semakin kita hanya melihat masalahnya semakin kita tidak melihat janjinya. Kenapa? Karena kita hanya berfokus kesulitan-kesulitan tantangan-tantangan lah kapan digenapinya? Semakin kita enggak lihat ternyata di depan sana janjinya itu enggak pergi tapi kitanya yang fokusnya sudah berbeda fokus kita sekarang mungkin kepada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nangkap ya. Tipe yang pertama model orang yang fokus kepada kesulitan-kesulitan tantangan-tantangan yang ada di depannya. Kalau kita menjadi pribadi yang seperti itu Bapak-Ibu mari ubah. Lu enggak salah tapi silahkan diubah. Kenapa? Kalau Anda kayak gitu Anda nanti enggak bisa melihat janji Tuhan padahal janji Tuhan bagi keluarga Anda bagi pekerjaan Anda bagi hidup Anda tidak pernah pergi. Janjinya masih ya dan amin. Kitanya yang melihat hanya kepada kesulitan kita enggak bisa melihat perkara yang lebih besar. Yang mengerti kata amin. Ngomong sama kanan-kiri kita jangan fokus terhadap kesulitan-kesulitannya. Ya. kesulitan ada betul tantangan ada betul bukan hanya untuk kita lihat dan kita besar-besarkan tapi untuk apa? Untuk kita jalani dan taklukkan. Kesulitan bukan hanya untuk kita lihat oh ya di depanku ada kesulitan ini seperti ini seperti ini seperti ini kita itu murid Kristus kita diberikan hikmat bahkan diberikan hikmat untuk apa? Ketika kita mengalami tantangan kita tahu murid Kristus harus bagaimana? nangkap ya kita tahu kita harus bersandar kepada siapa tapi bukan berarti bersandar lalu kita diam saja enggak Bapak Ibu justru bersandar untuk apa? Untuk kita tetap maju untuk kita tetap menaklukkan tantangan-tantangan di depan ini itu loh yang kita itu sebagai orang percaya orang Kristen enggak boleh kehilangan murid Kristus enggak boleh kehilangan janji Tuhan hanya karena fokus kepada kesulitan-kesulitan yang dialami yang mengerti katakan yes ya nah yang kedua tipe 10 pengintai ini yang kedua mereka itu melihat tantangan yang besar betul ya mereka melihat tantangan yang besar namun tipe yang pertama ini mereka juga meruntuhkan loh iman orang-orang di sekitarnya Bapak Ibu Saudara sekalian kita perlu tahu di dalam keluarga hai para suami kalau keluarga Anda sedang mengalami tantangan dalam pekerjaan jangan runtuhkan iman istri Anda jangan runtuhkan iman istri dengan kata-kata tindakan Anda ngalami tantangan belajar kalau kita melihat tantangan yang besar jangan kita malah membuat iman istri iman anak itu runtuh jangan 10 pengintai ini mereka itu membuat tawar bangsa itu kalau Anda lihat baik-baik dikatakan disini sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintian negeri itu dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel artinya apa kedatangan pengintai itu ternyata sudah dinanti-nantikan nangkep ya Bapak Ibu kedatangan 10 pengintai itu sudah dinanti-nantikan tetapi pengintai-pengintai ini selain Joshua dan Caleb pastinya justru ketika sampai mereka itu meruntuhkan iman gak mungkin gak bisa ini gak mungkin janji Tuhan digenapi kita seperti ini orang-orang disana seperti ini banyak ya orang-orang yang seperti itu oh gak mungkin janji Tuhan digenapi lihat kondisi kita kita seperti ini mana mungkin itu akan terjadi Bapak Ibu kalau mentalitas yang masih seperti itu mentalitas tipe yang seperti ini susah dibawa kenapa lah dia justru lebih suka untuk membuat orang-orang sekitarnya kalau makanya para suami kalau Anda sudah menerima janji Tuhan untuk keluarga Anda pegang rat-rat langkah ke sana bayar harganya jalani prosesnya kenapa tapi kalau Anda gak mau jalani rugi Anda gak mau diproses rugi karena janji itu namanya janji itu untuk keluarga Anda pasti yang bisa harusnya menerima adalah keluarga kita yang mengerti kata namanya tapi kalau para suami gak aktif para suaminya sudah aduh gak bisa ini gak bisa istri anaknya semua malah jadi ikut-ikutan wah berarti gak mungkin ya akan terjadi dalam keluarga kita janji Tuhan yang itu dimana usaha kita akan diberkati dimana bisnis kita akan diberkati mari belajar tipe yang pertama ini justru meruntuhkan iman orang-orang yang ada di sekitar kita pimpinan pimpinan perusahaan bisnis kalau Anda pimpinan belajar mau tantangannya besar apa jangan buru-buru berkata kita gak bisa melewati ini jalani dulu jalani dulu jalani pun bersama dengan Tuhan bukan dengan kekuatan sendiri kalau kekuatan sendiri gak akan kuat yang mengerti kata namanya tipe yang pertama ini juga adalah model-model orang-orang yang pesimis katakan pesimis mereka gak percaya dengan kemampuan mereka gak percaya dengan kekuatan bahkan mereka meragukan Tuhan orang-orang seperti ini ini memang susah berat untuk menerima janji kenapa? mereka sendiri sudah merasa bahwa ya kita gini ini sudah gak bisa kita begini aja janji Tuhan yang harusnya kesini dong gak bisa Tuhan itu memberikan disitu supaya kita itu orang yang menerima janji Tuhan lihat lihat baik-baik Bapak Ibu semua orang yang menerima janji Tuhan kapasitas iman yang gak pernah sama Anda menerima janji Tuhan punya anak Anda nantikan sekian lama tiba-tiba Anda punya anak percayalah iman dalam hati Anda cara Anda ikut Tuhan cara Anda memperjuangkan itu akan mengubah karakter-karakter dalam hidup Anda yang itu masih salah orang terima janji Tuhan itu kapasitasnya sudah pasti beda yang mengerti katakan amin gak pernah Anda di kapasitas yang masih seperti ini aja Anda dapat janji Tuhan yang besar dan Anda tiba-tiba menerima dan masih kapasitas seperti ini gak bisa pasti di titik yang sana kapasitasnya sudah jadi orang-orang yang berbeda kenapa? karena proses yang Anda lalui itu menempah Anda menjadi orang oh aku dilukai aku mengampuni aku dikecewakan aku mengasihi aku tiba-tiba aku di fitnah aku tetap memperjuangkan oh dalam bisnis aku ditikung sama rekanku sendiri oke aku tetap mengasihi sampai titik Anda disini kualitas hidup Anda beda gak akan sama di titik ini kita tahu janji Tuhan itu kalau kita terima kapasitasnya gak akan sama amin apa janji Tuhan dalam hidup Anda saya gak tahu Anda yang lebih tahu apa janji Tuhan dalam hidup Anda tapi ketika suatu saat Anda menerima lihatlah mungkin di titik ini kapasitas Anda itu sudah beda gak usah jauh-jauh contoh yang tadi kisah orang yang punya anak memperjuangkan untuk punya anak selama sekian pernikahan 10 tahun 20 tahun gak dapat-dapat tiba-tiba tahu-tahu saja dapat orangnya itu pasti beda beda pekerjaan selama ini gak breakthrough-breakthrough diperjuangkan tetap perjuangkan tetap beriman dan tetap pegang bahwa suatu saat pekerjaan itu akan menjadi breakthrough dan pekerjaan itu akan memberkati keluargamu di titik itu kalau Anda sampai menerima janji itu sudah terkenapi apalagi kapasitasnya gak sama yang mengerti katakan amin maka dari itu ayo sama-sama belajar tipe yang pertama ini juga modelan kalau Anda lihat baik-baik bangsa dan 10 pengintai yang selain dengan Yosua dan Kaleb itu tipenya itu maunya instan segala sesuatu yang instan itu tidak baik gak baik segala sesuatu yang instan itu gak baik Anda mau janji Tuhan tiba-tiba saja dikenapi kalau Anda maunya seperti itu Anda nanti jadi orang yang malah menghalalkan segala cara untuk menerima hal itu orang yang mau instan itu gak baik lebih baik kita itu mau diproses tapi pengintai-pengintai ini tipe yang pertama ini adalah tipikal orang-orang yang maunya instan-instan saja kalau maunya instan-instan saja susah kenapa Tuhan itu percayakan kepada orang-orang yang siap janji diberikan tapi kapan pengenapan di saat kita siap kalau kita gak siap maunya instan kapan kita mau dipersiapkan jangan anti diproses Bapak Ibu ngomong sama kanan kiri Anda jangan anti dibentuk Tuhan jangan anti dibentuk jangan anti dibentuk yang kelima tipikal tipe yang pertama adalah sukanya zona nyaman maunya nyaman-nyaman aja sudah aku sudah gini aja cukup tipikal pertama sukanya zona nyaman kita lihat bangsa ini aduh baiklah kita pilih orang supaya bisa memimpin kita ke Mesir lebih baik kan di Mesir lebih baik di padang gurun daripada kita sekarang disini istri dan anak jadi tawanan mereka sukanya yang nyaman-nyaman makanya kalau kita lihat gak ada yang salah dengan bangsa ini yang salah itu karakter di dalamnya itu loh modelan orangnya maunya nyaman maunya instan gak mau dibentuk fokusnya melihat tantangan makanya kan bangsa ini nantinya gak masuk tanah perja jian yang masuk generasi di bawahnya dan Kalab dan Yosua karena orang-orang yang model gini mau terima janji kapasitasnya gak siap kapasitasnya gak siap mari kita belajar tipe yang kedua Yosua dan Kalab Yosua dan Kalab itu seperti apa yang pertama Yosua dan Kalab tahu tantangan yang besar tapi tetap pegang dan percaya janjinya itu ya dan amin itu jelas Yosua dan Kalab itu percaya janjinya ya dan amin tantangannya besar sama-sama tahu loh tapi Yosua dan Kalab mentalitasnya beda karakter di dalamnya beda yang kedua Yosua dan Kalab tahu tantangan besar namun mereka tidak membuat iman runtuh justru mengajak orang-orang di sekitarnya untuk tetap beriman kepada Tuhan makanya yang tadi suami istri kalau anda tahu tantangan dalam usaha anda besar atau apa jangan runtuhkan iman tapi perkuat orang-orang di sekitar anda untuk melihat bahwa ini tetap akan terkena Tuhan tidak akan tinggalkan kita jalani dengan benar bukan jalani sekedar jalani saja jalani dengan benar amin yang ketiga tipikal Yosua dan Kalab orang-orang yang optimis yang keempat berani diproses Bapak Ibu dan yang kelima Yosua dan Kalab enggak cuma maunya nyaman mereka ini keluar sudah nyaman mereka itu rela mengkoyakkan baju dan lain-lain di depan bangsa yang sedang marah itu enggak mudah kalau dibunuh bisa loh suatu waktu bangsa Israel ini tegar tengku bangsanya berbalas sekali tahu kebenaran enggak mau melakukan tapi bangsa seperti ini ternyata Tuhan tetap sayang dan rindukan mereka bisa berubah walaupun generasi di bawah mereka yang masuk kan generasi di bawah mereka pun bukan generasi yang langsung santai saja setelah mereka menjatuhkan tembok Yeriko mereka itu berubah setia keturunan di bawah mereka ini berubah setia bangsa Israel hampir saja enggak menerima janji gara-gara si akan si akan ini mencuri apa yang Tuhan bilang katakan susah ya kalau mentalitasnya gini tetapi kita hari ini percayalah kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk hidup dikasih kesempatan untuk kita itu punya pekerjaan dikasih kesempatan untuk kita itu bekerja dikasih kesempatan kita bisa berkeluarga dikasih kesempatan bahkan kita hari ini sekalipun Anda masih single Anda itu menjadi single yang berkualitas percayalah selama masih diberikan kesempatan ada kesempatan pula untuk kita itu berubah amin ada kesempatan untuk kita itu bisa memperbaiki diri ada kesempatan untuk kita bisa melihat bahwa hidup kita itu enggak bisa seperti yang dulu lagi yang mengerti katakan amin masa lalu tidak akan mempengaruhi masa depan Anda jika Anda mau berubah tapi orang berkata oh masalah lalu ku kan gini ya ini yang terjadi kenapa karena Anda tidak berubah masa lalumu seburuk apa Anda percayalah ketika Anda berkata Tuhan ampuni aku aku mau berubah aku mau bertobat detik itu pula itu akan menjadi perjanjian di depan mata Anda bahwa Tuhan menerima Anda dan rindu untuk Anda itu juga bisa dipercayakan suatu yang besar amin tapi ada banyak orang kalau melihatnya masa lalu ya susah Anda gak pernah melihat kebaikan Tuhan tapi Anda cuma berpikir aku tuh gak layak aku gak bisa oh ya aku gini-gini aja yang gitu-gitu rugi nanti untuk masa depan Anda amin ada hal-hal yang harus kita tahu orang model tipe satu yang pengintai-pengintai yang selain Joshua dan Caleb yang pertama susah diajak maju yang kedua cenderung mengandalkan kekuatan sendiri jadi hati-hati kalau hari ini kita hidup modelannya itu mengandalkan kekuatan sendiri dan susah diajak maju berkembang pemikiran berkembang cara kita memimpin pekerjaan cara kita berusaha ayo berubah perbaiki karena janji Tuhan itu gak kemana-mana janjinya itu ya dan amin untuk Anda yang mengerti katakan yes janjinya itu untuk Anda maka dari itu kita yang harus mau dibentuk untuk apa kita bisa mengenapi apa yang menjadi janjinya bagi hidup kita yang mengerti katakan amin ya dan yang terakhir aplikasi sederhana bagaimana kita bisa berkembang di tengah mungkin tantangan yang impitan mungkin Anda bertanya Pak Denny rasanya kok berat tantangannya besar tantangannya seperti ini tapi janjinya juga besar gimana ya yang pertama percaya dan jalani bersama Tuhan itu mutlak gak bisa disangkali Anda itu harus percaya dulu ada banyak orang gini loh Bapak Ibu janji Tuhan disitu Anda ragu-ragu susah untuk melanggar betul ya betul ya contoh ini Pak David nih Pak David Magelang itu saya tunjuknya arah Boyolali kalau saya itu Pak David gak bisa percaya pasti sudah apa ah belum ngosok toh aku kayaknya gak magelang gak situ tapi kalau saya tunjuk magelang itu kopeng Pak David pasti oh magelang sana ya oke kenapa percaya kita itu harus punya rasa aman dan percaya sama Tuhan seperti itu apa yang Tuhan sudah firmankan apa kata firman dalam hidup Anda percayalah pasti akan digenapi bagian kita itu gini loh kalau sudah percaya melangkah tapi karena Anda itu banyak keraguan pemikiran kalau aku hidup seturut firman aku hidup benar aku hidup di depan Tuhan itu berkenan nanti piye ya karena kadang kan selalu berpikir orang itu mungkin akan ngomong apa sok suci lah apalah di titik ini percayalah kalau Anda membangunnya beda hasilnya beda amin lebih baik dikenan Tuhan daripada dikenan manusia dikenan Tuhan tanpa sadari Anda akan ngalami perkenanan itu surprise gitu aja gak tahu tiba-tiba Tuhan itu berkenan tiba-tiba Tuhan masih ku Tuhan berikan yang mungkin di hati di mulut gak pernah terucap baru muncul tiba-tiba doang aduh kok pengen ini ya tapi gak sampai cerita-cerita tiba-tiba dikenapi peng sama Tuhan kenapa Tuhan melihat Tuhan melihat anaknya ini percaya gak anaknya percaya gak bangsa Israel itu ragu-ragu makanya masih melihatnya Mesir 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 kalau mereka percaya ketika mereka melangkah yang ragu-ragu gitu aja tiang awan tiang api betul yang ragu-ragu gitu aja daging dan roti kurang apa Bapak Ibu yang ragu-ragu gitu aja air di padang gurun yang ragu-ragu aja Tuhan tetap pelihara apalagi orang yang percaya amin miliki kualitas hari-hari ini orang Kristen harus punya kualitas yang beda dengan orang dunia itu yang membedakan kita kita orang percaya atau bukan amin yang pertama percaya dan menjalani bersama Tuhan yang kedua jangan hidup dipengaruhi keadaan percayalah kalau kita punya pemikiran oh kondisinya gini aku gak mungkin seperti ini ya Anda gak akan breakthrough gak akan breakthrough jangan hidup dipengaruhi keadaan hidup kita itu dipengaruhi apa kata Tuhan amin kalau kita hidup dipengaruhi keadaan yang ada kita gak maju-maju yang ada kita kecewa yang ada kita merasa kita itu gak bisa kondisinya sedang kayak gini gimana mau breakthrough makanya jangan hidup dipengaruhi keadaan justru kehadiran kita disitu membuat keadaan di sekitar kita itu berubah yang mengetikatan yes yang ketiga ini yang saya pengen orang Kristen orang percaya itu pegang erat-erat kalau yang pertama kan sudah jelas percaya dan mengandalkan Tuhan berjalan bersama Tuhan bukan jalan dengan kekuatan sendiri yang kedua kita belajar yang tadi tidak hidup dimengaruhi keadaan yang ketiga ini yang penting kadang dilupakan hal yang paling dasar tapi sering lupa jangan menyerah orang baru aja kok sudah pengen apa menyerah baru buka usaha setahun menyerah buka usaha dua bulan menyerah baru ada tantangan keluarga tiba-tiba sudah pengen cerai saja Bapak Ibu orang Kristen itu bukan orang yang mudah penyerah Tuhan pun katakan dalam firmanya kita itu lebih dari pemenang lebih dari pemenang pemenang ini lebih dari pemenang berarti secara kualitas kapasitas kepercayaan sudah gak diragukan lagi kalau sama Tuhan mereka ikut itu mau jalannya gak enak mereka jalan sama Tuhan dalam kebenaran dan Tuhan akan angkat hidup kita yang membuat orang bahkan dikatakan kan ada waktunya itu orang bahkan orang yang bodoh tapi yang hidupnya benar di depan Tuhan mengalahkan orang berhikmat yang dipandang dunia bodoh mengalahkan orang dunia yang seakan-akan mereka berhikmat tapi orang yang dipandang bodoh itu hidup dalam firman amin mari kita belajar belajar Anda tipe yang mana Bapak Ibu kalau Anda tipe yang pertama ayo berubah semakin lama Anda berubah semakin lama pula Anda melangkah menuju janji itu kalau hari ini Anda berubah mari melangkah dengan iman untuk apa janji itu suatu saat akan tergenap dalam hidupmu jangan mau instan nikmati prosesnya kenapa dibalik proses pasti ada penyertaan dan perkenanan dan satu yang terakhir Bapak Ibu saya ajari ketika kita diproses ada satu progres yang sedikit progres tetaplah pro progres rayakan dan harga itu oh dulu aku ada tantangan gini di usaha aku aku udah nyerah sekarang aku jalan jalani aku perjuangkan eh ternyata bisa bersyukurlah progres kadang orang Kristen itu mau progresnya yang besar kelihatan wow gitu loh yang sederhana pun namanya progres tetap pro progres jadi jangan kita cuma maunya progres yang besar yang kecil itu progres gak kalau progres jalani setia aja setiap perkara kecil Tuhan akan percaya kan perkara yang besar maka dari itu ayo jalani proses kita nikmatilah fase naik turun tapi bukan naik turun sendirian di lembah sama Tuhan di atas gunung sama Tuhan di bukit sama Tuhan di lembah lagi sama Tuhan nikmati itu lebih baik di lembah sama Tuhan daripada di gunung gak ada Tuhan bahaya amin